686. Pada akhirnya, Longchen masih memutuskan untuk menjadikan Hua Biluo sebagai Celestial. Bagaimanapun, situasinya saat ini karena dia seorang pria harus bertanggung jawab. Tapi Longchen tidak secara langsung memberinya buah Dao Surgawi. Sebagai gantinya, dia memutuskan bahwa dia akan memperbaiki buah Dao Surgawi menjadi pil obat terlebih dahulu. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak ingin dia tahu tentang buah Dao Surgawi yang menentang surga yang dia miliki. Dia tidak bisa mengungkapkan ini kepada siapapun yang tidak dia percayai sepenuhnya. Alasan lainnya adalah ini bermanfaat bagi Hua Biluo. Dia akan bisa memperbaikinya lebih cepat. Malam itu, Hua Biluo tidur di kamar Longchen. Meskipun dia sudah menjadi ahli siantian, dia telah tersiksa secara mental selama beberapa hari. Dia kelelahan. Setelah akhirnya semua bebannya lega, dia tidur dengan nyanyak di tempat tidur Longchen. Di sisi lain, Longchen tidak tidur. Dia sibuk memikirkan rencana tindak lanjut. Dari atas ke bawah, tidak ada orang yang baik di keluarga Hua. Kali ini, dia akan mencabutnya dari akarnya. Rencana aslinya harus ditunda. Dari kata-kata leluhur menara, jelas dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun selama ini. Dia harus menunggu sampai setelah kompetisi, sampai leluhur menara dan yang lainnya pergi. Fang Mingyuan telah memberitahu Longchen bahwa meskipun kedua keluarga mereka tidak sekuat keluarga Hua, mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Satu-satunya masalah adalah keluarga Hua memiliki terlalu banyak tamu. Mereka adalah antek mereka, dan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, jika Longchen bisa menempati posisi pertama, situasinya akan berbalik. Orang-orang yang berpihak pada keluarga Hua kemungkinan besar akan berubah sisi menjadi netral. Sebelum mereka tahu siapa pemenang akhirnya, mereka tidak akan terburu-buru memilih tim. Cih, sepertinya aku benar-benar harus mendapat tempat pertama. Tapi saya masih belum tahu apa hadiahnya, saya sangat menantikannya. Longchen menyesap tehnya. Baru sekarang dia menyadari hari itu sudah cerah. Melihat Hua Biluo masih tidur nyenyak, dia tahu betapa dia pasti sangat menderita akhir-akhir ini. Dia tidak mengganggunya. Dengan lembut membuka pintu dan menutupnya di belakangnya, dia menghirup udara segar. Dia pergi mencari Fang Chang. Tetapi dia baru saja meninggalkan kamarnya ketika dia melihat Fang Chang dan Cai Liehuo duduk di sana, mengobroh. Fang Chang, apa kamu tahu? Kemarin, saya melakukannya lima kali dengan Zen Zen. Zen Zen bisa dibilang melayang ke langit, kata Cai Liehuo dengan arogan. Setiap kali pria menyebutkan topik ini, mereka selalu merasa sangat percaya diri. Tidak ada apa-apa. Saya melakukannya tujuh kali kemarin, dan Sui Hua memuja saya sampai mati. Dia bilang aku pria paling menakjubkan di dunia. Fang Chang secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Siapa yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tapi dia sangat percaya diri. Tiba-tiba melihat Long Chen berjalan mendekat, Fang Chang berteriak, Tuan ketiga, berapa kali kamu melakukannya tadi malam? Long Chen tahu mereka berdua sengaja menggodanya. Sekali. Sungguh, sekali saja. Memalukan sekali. Seperti yang diharapkan, keduanya langsung tertawa. Long Chen duduk dan menghela nafas. Menatap kekejauhan, dia tanpa daya berkata, Aku tahu, kami hanya melakukannya sekali. Tapi saat langit cerah, dia memintaku untuk istirahat. Petik dua titik 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 petik dua. Keduanya terdiam lama sebelum Fang Chang akhirnya menepuk bahu Long Chen. Tuan ketiga, kemampuan pamer Anda benar-benar tak tertandingi. Kami berdua perlu terus belajar. Long Chen berkata, mari kita berhenti bicara omong kosong. Tidak banyak waktu sampai final. Saya akan mengasingkan diri untuk melatih alkimia saya. Kamu akan mengasingkan diri lagi. Kamu benar-benar monster. Saya tidak punya pilihan. Meskipun kekuatan spiritual saya kuat, fondasi saya bahkan tidak sebagus kalian berdua. Saya kurang pengalaman alkimia. Jadi saya punya banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan jika itu tepat sebelum kompetisi, saya harus meningkatkan keterampilan saya. Setiap sedikit waktu adalah peluang lebih besar bagi saya untuk mengalahkan Huo Wu Fang. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Fang Chang dan Cai Liehuo sangat menghormati dia. Pil penyulingan adalah proses yang sangat membosankan dan sangat pahit. Anda harus tetap fokus sepenuhnya sepanjang waktu dan merasa gentar saat Anda menunggu untuk melihat apakah Anda berhasil atau tidak. Fang Chang dan Cai Liehuo juga mengasingkan diri selama beberapa hari, mempraktikkan alkimia mereka sampai mereka ingin muntah. Melihat betapa pengabdian Long Chen pada alkimia, mereka tidak bisa tidak meratap. Mungkin jika mereka memiliki etos kerja Long Chen, mereka berdua tidak akan jauh lebih lemah dari Huo Wu Fang. Bisakah Anda memberi saya kamar pribadi, lebih disukai yang lebih besar? Saya ingin mengasingkan diri dengan Hua Biluo. Lagi pula, aku tidak ingin dia merebut wanitaku lagi. Dan untuk alasan lainnya, he he, ketika aku lelah dari pemurnian, kau mengerti, Long Chen tertawa. Tentu saja, kami mengerti. Kami laki-laki. He he, Long San, kreativitasmu ini sangat bagus. Saya pikir saya akan mencobanya lain kali juga. Saat saya lelah menyempurnakan, saya juga bisa rileks. Fang Chang tersenyum nakal. Cai Liehuo juga mengangguk, ekspresi menyembah di wajahnya. Ya, saya pasti harus mencobanya juga. Jika berhasil, mungkin kita akan mencatat sejarah sebagai inovator. Ya, ya, saya akan mengasingkan diri dan mencobanya sekarang. Akibatnya, Long Chen mendapatkan kamar yang sangat luas untuk dirinya sendiri. Hal yang membuat Long Chen tersenyum pahit adalah ada tempat tidur besar dan cantik di kamar itu. Kedua kakak laki-laki itu benar-benar berusaha keras, desah Long Chen. Untuk apa tempat tidur ini? Hua Biluo tidak bisa membantu mempertanyakan tempat tidur mewah ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kamar pengasingan dengan tempat tidur seperti itu. Long Chen buru-buru mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal untuk menyembunyikan masalah ini. Dia kemudian mulai memurnikan pil. Pil pertama sangat sederhana. Itu hanya menarik energi yang terkandung dalam buah dao surgawi dan mengembunkannya menjadi pil. Dia memberikannya kepada Hua Biluo, dan dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Long Chen kemudian mengeluarkan lebih dari seratus bahan obat yang berharga. Ini untuk pil istana pencerahan. Dia telah mengumpulkan semuanya setelah Hua Wu Fang memberinya yang terakhir. Namun, terlalu banyak hal yang muncul selama ini, dan dia tidak punya waktu untuk memperbaiki. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan dan tidak bisa menahan semangat. Dengan seni tubuh hegemon sembilan bintang, setiap bintang yang dia padatkan, kekuatan tempurnya akan mengalami perubahan yang menggulingkan surga. Misalnya, ketika dia memadatkan bintang ketiga, cincin surgawi sebenarnya mampu menahan teriakan Tao Surgawi. Tidak diketahui apa yang akan terjadi setelah dia mengembunkan bintang keempat. Long Chen dengan hati-hati mulai memperbaiki bahan-bahannya. Api biru membumbung tinggi di tangan Long Chen. Kekuatannya menyebabkan dia terkejut. Huo Long, kamu menjadi lebih kuat. Naga api biru terbang dari tangan Long Chen. Panjangnya tiga kaki, tampak seperti ular kecil. Itu melingkari lengan Long Chen dengan erat. Long Chen melihat bahwa Huo Long telah menjadi warna biru yang lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat pesat. Yang terpenting, kendali atas kekuatannya sendiri telah meningkat pesat. Itu tidak mengamuk seperti sebelumnya. Bagus. Dengan bantuan Anda, saya bisa memperbaiki beberapa kali lebih cepat. Long Chen tertawa. Semakin kuat Huo Long, semakin bermanfaat baginya. Dia dengan cepat memurnikan bahan menjadi bubuk. Huo Long benar-benar luar biasa sekarang. Setiap bahan disempurnakan hanya dalam waktu beberapa saat. Selanjutnya, itu juga jauh lebih mudah bagi Long Chen untuk mengendalikan nyala api sekarang. Perlahan menambahkan bubuk ke dalam tungku pil, Long Chen terus memperhatikan merger. Pil istana pencerahan adalah sesuatu yang tidak ada di dunia luar. Dunia luar tidak memiliki formula pil untuk itu, jadi tidak ada tingkatan untuk itu. Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk itu semua adalah bahan tingkat ke-6, kesulitannya sangat tinggi. Bahkan di antara pil tingkat 6, itu akan dihitung sebagai pil yang sangat sulit. Mereka yang bisa memperbaiki pil tingkat 6 dikenal sebagai leluhur pil. Mereka adalah orang-orang setingkat Huo Changsheng, Fang Mingyuan, dan Cai Gaoyang. Mereka adalah orang-orang yang minum pil olahan seumur hidup. Baru kemudian mereka mendapatkan sebutan seperti itu. Karena alkemis fokus pada kultivasi api inti mereka, basis kultivasi mereka tidak maju dengan cepat. Jadi begitu alkemis mencapai alam siantian, basis kultivasi mereka akan maju lebih lambat. Bang! Ah! Longchen menghela nafas. Melihat abu ditungku pil, dia merasa tidak berdaya. Formula pil istana pencerahan yang muncul di kepalanya tidak menjelaskan secara detail. Itu berbeda dari pil Feng Fu sebelumnya, pil Aliot, dan pil Nasib Hidup. Oleh karena itu, dia harus belajar bagaimana memperbaikinya sendiri dengan benar. Sepertinya ingatan dewa pil sebenarnya kurang banyak. Longchen merasa tidak berdaya. Dia masih tidak tahu mengapa hanya sebagian kecil dari ingatan dewa pil yang ada di benaknya. Dewa pil, kau bisa melupakan sisa ingatanmu, tapi jangan lupa formula pil untuk seni tubuh Hegemon 9 bintang. Longchen mengucapkan doanya. Tanpa dantian sejati, dan akar roh, darah roh, dan tulang rohnya telah diambil, maka jika dia juga tidak memiliki seni tubuh Hegemon 9 bintang, dia sudah lama bereinkarnasi. Lagi, Longchen mengatupkan giginya. Bagaimanapun, dia memiliki bahan obat sebanyak yang dia butuhkan. Bang, sekali lagi, tumpukan abu muncul di tungku pilnya. Longchen mengeluarkan selembar kertas dan menulis, rumput bintang tujuh tidak bisa langsung digabungkan dengan buah penuai mitos. Ini adalah pertama kalinya Longchen memurnikan pil yang begitu sulit. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu tentang tabu di antara bahan-bahan tersebut, tetapi setelah tiga atau lebih bahan digabungkan, sifat obatnya menjadi kacau. Longchen mengujinya berulang kali, menuliskan kesimpulannya. Dia harus mengumpulkan pengalamannya terlebih dahulu sebelum menggabungkan bubuk. Halamannya sudah dipenuhi dengan potongan data yang tak terhitung jumlahnya dari kegagalannya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tahu bahwa setiap kegagalan membawanya selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Kegagalan menghilangkan satu proses yang salah. Semakin dia gagal, semakin dekat dia ke proses yang benar. Ketika halaman depan dan belakang telah sepenuhnya diisi dengan datanya, Longchen akhirnya menghela nafas. Dia telah menemukan metode yang tepat untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut. Longchen baru saja menghela nafas ketika suara gemuruh datang dari Hua Biluo yang jauh. Dia sudah selesai. Longchen terkejut. Dia benar-benar menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tepat ketika Longchen terbangun dari penelitiannya, sederet kata merah muncul di dindingnya, final akan segera dimulai. 687. Di depan menara tujuh harta karun, Longchen masih agak bingung. Bagaimana waktu berlalu begitu cepat? Masih ada beberapa hari, tapi sudah lewat dalam sekejap. Dia baru saja menemukan proses merger yang benar untuk pil istana pencerahan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya ketika dia ditarik ke final. Itu masih arena yang sama, tetapi perasaannya berbeda. Rasanya jauh lebih luas, karena ribuan panggung sebagian besar telah disingkirkan. Hanya 89 yang tersisa. Masih ada lautan manusia di luar. Karena ini final, lebih banyak orang yang datang. Bahkan seniman bela diri pun datang untuk mendapatkan pengalaman. Hei, apa yang kamu dorong? Apakah kamu buta? Seorang pria berjubah putih mengutuk seorang pria dari jalan rusak. Saat ini, kotapil yang dipenuhi dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua datang untuk menyaksikan kesenangan itu, dan ada anggota dari jalur yang benar dan yang rusak. Kamu mau mati? Geram pria yang rusak itu. Jika tidak dilarang untuk bertarung di sini, dia pasti sudah membunuh si idiot ini. Kau lah yang ingin mati. Apakah Anda ingin mencoba menyentuh rambut di kepala saya? Tch, pria berjubah putih itu meludah ke tanah dan mencibir dengan jijik. Kamu, tunggu saja. Jangan biarkan aku melihatmu di medan perang, geram pria yang rusak itu. Dia menemukan tempat lain untuk menonton. Ahaha. Tiba-tiba, teriakan tajam seorang wanita terdengar di kerumunan. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu berasal dari seorang wanita korup dengan gambar kepala iblis di dadanya. Tapi pada gambar iblis yang menyeramkan itu ada dua cetakan tangan yang besar. Jejak tangan itu sangat jelas. Brengsek, kamu berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Kemarahan wanita rusak itu melonjak, dan pedangnya keluar dari sarungnya. Dia memelototi pria di depannya. Orang itu memiliki ekspresi yang salah. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ada terlalu banyak orang dan terlalu ramai. Saya didorong dalam kekacauan, dan saya hanya meraih apapun yang saya bisa. Ngomong-ngomong, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena dadamu yang besar, aku benar-benar akan jatuh. Terima kasih, sungguh terima kasih. Pria itu buru-buru membungku, tetapi dia masih memiliki ekspresi bejat di wajahnya. Selanjutnya, tangannya memberi isyarat seolah-olah dia menghidupkan kembali perasaan itu. Kamu, jalan benarmu benar-benar sekelompok idiot. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah memainkan plot bodoh Anda. Tunggu saja, suatu hari aku akan membunuh kalian semua. Dia mengamuk. Tapi dia tidak bisa menyerang di sini. Dia pergi, membangkitkan ledakan ejekan dari jalan yang benar. Pada saat yang sama, banyak panggilan genit terdengar. Tiba-tiba, seorang pria terlempar karena tamparan di wajahnya. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat seorang pria bertubuh besar mengutupnya. Dasar keparat kecil, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku laki-laki? Untuk apa kamu menyentuh pantatku? Long Chen berdiri di atas panggung, melihat kerumunan yang kacau. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Jalan yang benar-benar-benar hanya tahu cara memainkan game-game bodoh ini. Sepanjang hari, yang mereka lakukan hanyalah berbicara. Tetapi ketika harus melawan jalan yang rusak, mereka semua berubah menjadi orang lemah. Long San, tempat pertama adalah milikku. Kompetisi belum dimulai, tetapi semua orang telah sampai di posisi masing-masing. Huo Wu Fang sedang berbicara dengan Long Chen. Long Chen meliriknya dan berkata, tempat pertama dari bawah. Saya tidak tertarik dengan itu, jadi Anda bisa menerimanya. Ngomong-ngomong, gadis itu Biluo benar-benar tidak buruk. Terima kasih banyak, apakah Anda melihat dia bersorak untuk saya di sana? Huo Wu Fang mengikuti tatapannya dan memang melihat Hua Biluo. Dia tersenyum di tengah kerumunan. Sebenarnya, dia tidak melakukan apapun, tapi di mata Huo Wu Fang, dia datang untuk mendukung Long Chen. Pelacur itu, cepat atau lambat, aku akan membuat hidup kalian semua lebih buruk dari kematian. Kalau bicara soal slutines, adakah yang bisa dibandingkan dengan Anda di dunia ini? Kau tahu, kemarin aku melihat foto Giyok Long Chen mematahkan semua tulangmu di alam rahasia Jiuli. Aku benar-benar harus mengagumimu. Bagaimana Anda menahan semua rasa sakit itu tanpa membuat suara? Perasaan macam apa itu? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Huo Wu Fang langsung merasakan hawa dingin di tulangnya. Rasa sakit yang diberikan Long Chen padanya selamanya tertanam dalam jiwanya. Adapun bagaimana dia tidak bersuara saat itu, itu karena dia tidak bisa. Tingkat rasa sakit itu adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak dapat bersuara. Long San, kamu ingin mati. Kamu ada di sini, jadi kenapa aku mencari lebih banyak omong kosong? Kata-katamu tidak memiliki logika apapun. Huo Wu Fang menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa paru-parunya akan meledak. Dalam hal memainkan permainan lidah, Huo Wu Fang tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Hanya dari beberapa kata, dia akan mengamuk. Leluhur menara telah tiba. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Kerumunan itu terpecah saat sekelompok orang masuk. Orang di depan adalah leluhur menara. Di belakangnya adalah administrator menara. Selain mereka berdua, ada juga lebih dari sepuluh tetua. Masing-masing tetua itu memiliki kerutan yang dalam, wajah mereka hampir terlihat seperti kulit pohon. Jika nyamuk hinggap di wajah mereka, maka begitu mereka tersenyum, nyamuk itu mungkin akan mati lemas. Long Chen telah mendengar dari Fang Chang bahwa selain Tower Ancestor, pengawas lain dari Pil-Fali telah datang untuk kompetisi ini. Para pengawas ini mirip dengan petugas patroli. Mereka adalah alkemis tua yang telah pensiun, dan kemungkinan besar tidak memiliki banyak sisa umur. Tidak dapat memurnikan Pil lagi, mereka dikirim untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sampai mereka mati. Tapi orang-orang tua ini telah mengikuti Pil-Daw sepanjang hidup mereka. Bahkan jika mereka sudah tua, penglihatan mereka masih tajam. Jika mereka datang untuk mengawasi kompetisi, maka tidak ada yang bisa menipu. Leluhur menara dan yang lainnya berdiri di panggung teratas. Seluruh kerumunan telah terdiam begitu mereka tiba, suasana segera menjadi tegang. Leluhur menara melihat ke arah kerumunan dan mengangguk. Kompetisi Kaisar Pil terjadi sekali dalam satu abad. Tujuannya adalah memilih bakat terbaik untuk Pil-Fali. Di semua waktu sebelumnya, 10 teratas semuanya akan diberi kesempatan untuk melanjutkan studi mereka di Pil-Fali. Tapi tahun ini berbeda. Itu karena dalam beberapa tahun terakhir, Pil-Fali telah memasuki periode berkembang, dan banyak orang jenius meningkat. Kali ini, hanya lima besar yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Pil-Fali. Ada pun hadiah juara 1, 2, dan 3 dibagikan seperti biasa. Apa hadiahnya? Hehehe, sejujurnya, bahkan saya tidak tahu. Kasih emas yang sangat indah muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan berkata, hadiah untuk tiga teratas ada di sini. Dia membuka kotak itu, mengungkapkan tiga cincin spasial. Satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Aku bisa memberitahumu bahwa harta di dalam tiga cincin spasial ini bahkan membuatku tergerak. Jadi semuanya, lakukan yang terbaik. Setelah leluhur menara selesai berbicara, dia melihat ke administrator menara. Administrator menara menekan tombol di sampingnya. Pil yang akan kamu saring hari ini adalah ini. Longchen buru-buru melihat ke bawah ke platformnya dan melihat sederet kata muncul. Pil memperluas laut yang melimpah. Hati longchen bergetar. Itu sebenarnya adalah pil tingkat enam. Ini adalah sesuatu untuk dikonsumsi oleh seseorang di ranah ekspansi laut. Tujuan ranah ekspansi laut adalah untuk meningkatkan ukuran laut ki, semakin besar semakin baik. Tetapi kemampuan seseorang terbatas. Setelah Anda mencapai ranah ekspansi laut, laut ki Anda akan mencapai semacam batas, dan tidak mungkin untuk lebih meningkatkan ukurannya melalui kekuatan Anda sendiri. Tapi pil memperluas laut yang melimpah ini dapat menggunakan energi obat untuk sekali lagi memperluas laut ki. Seorang ahli ekspansi laut dapat mengkonsumsi sembilan dari mereka dalam hidupnya. Sembilan kali ini berhubungan dengan sekali dengan setiap heaven stage. Setiap kali mereka maju, mereka dapat meminjam energi obat untuk memperluas laut ki mereka. Ini, ini tidak mungkin. Beberapa pesaing benar-benar tercengang. Mereka hanya berada di alam siantian, tetapi mereka ingin mereka menyempurnakan pil tingkat 6. Itu keterlaluan. Biasanya, hanya alkemis ekspansi laut yang bisa menyempurnakan pil tingkat 6. Yang paling penting, memurnikan pil tingkat 6 sangat sulit dan memiliki persyaratan yang keras terhadap kekuatan spiritual dan energi api seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka capai. Bahkan para penonton pun tercengang. Untuk meminta kaisar pil memperbaiki pil tingkat 6, apakah mereka sengaja membuatnya sulit? Long Chen diam-diam melihat sekeliling. Fang Chang dan Cai Liehuo sama-sama memiliki ekspresi tak berdaya. Satu-satunya wanita di antara mereka, Duan Tian Xiao, tampak cukup tenang. Itu agak tidak terduga bagi Long Chen. Adapun Huo Hu Fang, dia dengan dingin melihat-lihat yang lain. Ketika dia melihat Long San menatapnya, dia mengulurkan tangan, tetapi kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menariknya kembali. Hahaha. Aksi Huo Hu Fang ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka ingat bagaimana Long San dan Huo Hu Fang bertarung diam-diam sebelumnya. Jelas, Huo Hu Fang telah berpikir untuk memprovokasi Long San, dan kemudian memikirkan apa yang terjadi terakhir kali. Dia segera berhenti. Sebagai kaisar pil, membuatmu memperbaiki pil tingkat 6 benar-benar sulit. Tapi jangan lupa, ini adalah kompetisi di antara kalian sendiri. Kami tidak meminta Anda untuk memperbaikinya ke tingkat manapun. Selama Anda bisa memadatkan pil, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama, bahkan jika Anda memurnikan pil sampah, kata leluhur menara. Kata-katanya menyebabkan gelombang kelegaan menyebar di antara para pesaing. Benar sekali. Pikiran yang ada di benak mereka adalah, jika saya tidak bisa memperbaikinya, yang lain juga tidak bisa. Jika semua orang gagal, mungkin pil sampah benar-benar dapat menggantikan tempat pertama. Mereka semua pulih dari keputusasaan. Leluhur menara tersenyum dan kemudian mengeluarkan jam pasir besar. Dia membaliknya, dan pasir mulai menetes perlahan. Anda memiliki 72 jam untuk memperbaiki pil mengembang laut yang melimpah. Biarkan final kompetisi kaisar pil dimulai. 6.88 Mengikuti teriakan leluhur menara, ahli berjubah putih keluar dan mendistribusikan bahan obat. Itu masih aturan lama. Setiap orang diberi 3 set bahan. Dengan kata lain, jika Anda gagal 3 kali, Anda akan langsung tersingkir. Berbagai pil flams menyala. Kali ini, formula pilnya sangat detail. Bahkan urutan penggabungan bubuk telah dijelaskan sepenuhnya. Tidak perlu merabah-rabah sendiri. Hal utama yang diuji pil ini adalah kekuatan spiritual semua orang dan energi api mereka. Sebelumnya, mereka hanya memiliki pil olahan yang bisa dihabiskan dengan cepat. Sebagai perbandingan, sebelumnya mereka memasak tumis, tapi sekarang mereka sedang memasak rebusan. Mereka bersaing dalam hal ketahanan. Long Chen agak melamun. Sebenarnya, pil memperluas laut yang melimpah ini bukanlah apa-apa baginya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil istana pencerahan. Jika dia memanggil api bumi, Long Chen bisa memurnikannya dengan kakinya dan masih mengalahkan Huo Wu Fang. Tetapi yang utama adalah Long Chen tidak bisa mengungkapkan api bumi. Jika dia melakukannya, maka statusnya akan terungkap sepenuhnya. Di semua tanah air timur, satu-satunya orang di usianya yang mengendalikan api bumi adalah Long Chen. Itu akan terlalu jelas. Tetapi jika dia tidak menggunakan api bumi, dia tidak akan bisa mengalahkan api binatang peringkat pertama, api emas naga bumi. Melihat ekspresi menghina Huo Wu Fang, Long Chen ingin melepas sepatunya dan menamparnya. Tes ini sangat menguntungkan Huo Wu Fang. Pil flamenya yang kuat memberinya keuntungan besar di sini, terutama dalam hal memurnikan bahan-bahannya. Dia sudah jauh di depan orang lain. Di kejauhan, Huo Changsheng menatap Huo Wu Fang dengan percaya diri. Ujian ini praktis dibuat agar Huo Wu Fang menang. Meskipun kekuatan spiritualnya mungkin lebih lemah dari Long Chen, lalu kenapa? Selama Anda memiliki cukup untuk memperbaiki pil, apa gunanya memiliki kekuatan spiritual yang tersisa? Di sisi lain, ekspresi Chai Gaoyang dan Fang Mingyuan agak gelisah, karena ini tidak disukai oleh Long Chen. Titik terkuatnya tidak berguna di sini. Long Chen menghela nafas. Ini memaksa saya untuk pamer. Sebenarnya, saya orang yang sangat rendah hati. Mengapa semua orang harus memaksa saya? Api muncul di atas telapak tangan Long Chen. Begitu nyala api itu muncul, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Apa? Api apa itu? Ada warna merah, putih, dan juga hijau. Satu, dua, tiga. Sebenarnya ada delapan belas warna. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang terkejut melihat nyala api multiwarna di tangan Long Chen. Pewarnaannya sangat rumit. Sepertinya itu adalah api gabungan yang legendaris. Dia menggabungkan berbagai api binatang bersama-sama untuk melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu bercanda? Setiap orang hanya dapat menggunakan satu api binatang. Jika mereka mencoba menggunakan dua, nyala api yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah. Bagaimana Anda bisa menggunakan sebanyak ini sekaligus? Balas seseorang. Kalau begitu katakan padaku, nyala api apa itu? Setelah dikritik, orang itu agak marah. Dia menunjuk api Long Chen. Pengkritik segera kehilangan kata-kata. Api gabungan seperti mencoba mengumpulkan serigala, serangga, harimau, macan tutul, ayam, bebek, kucing, dan anjing bersama-sama. Mereka pasti akan bertarung dan membunuh satu sama lain, dan tidak mungkin bergabung. Tapi selain nyala api gabungan, tidak ada cara lain untuk menjelaskan nyala api di tangan Long Chen. Leluhur menara tersenyum dan mengangguk. Anak kecil ini sangat menarik. Dia sebenarnya bisa menggabungkan api. Di sisi lain, administrator menara menggelengkan kepalanya. Menyatukan api sangatlah sulit. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dia tidak akan bisa mengikutinya. Leluhur menara berkata, Kamu salah. Anak kecil ini tidak menggunakan energi untuk mengendalikan api ini. Dengan kekuatan spiritual Anda, mungkin Anda tidak bisa merasakannya. Sebenarnya, ada keberadaan yang menakutkan di tubuh anak kecil ini yang menekan api itu. Itu sebabnya mereka tidak berani ribut. Administrator menara terkejut. Bahkan api emas naga bumi peringkat pertama tidak dapat menekan banyak api binatang itu. Mungkinkah? Itulah mengapa saya mengatakan anak-anak hari-hari ini sangat menarik. Perjalanan saya ke Wastelen Timur tidak sia-sia. Mungkin aku bisa mengembalikan harta yang sebenarnya untuk monster-monster tua itu, kata Tower Ancestor sambil tertawa. Jantung Administrator menara melonjak. Dia secara alami tahu siapa monster tua yang dia sebutkan itu. Itu adalah sosok yang namanya bisa mengguncang benua. Memikirkan itu, dia menghela nafas. Prestasi Long San di masa depan mungkin akan naik ke titik di mana dia hanya bisa memandang mereka. Tapi kemudian memikirkan karakter Long San, dia tersenyum pahit. Jika dia pergi ke Pilvali, maka ketenangan yang mereka nikmati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera rusak. Api gabungan yang dipanggil Long San mengejutkan semua orang. Meski begitu jauh, mereka masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api itu. Kekuatan api gabungannya tampaknya berada pada level yang sama dengan api emas naga bumi Huo Wufang, seru orang. Meskipun tidak ada cara untuk membuat perbandingan yang mendetail, fluktuasi kuat dari kedua api itu serupa. Huo Wufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tapi kemudian senyum dingin menyelimuti wajahnya. Jika Anda mengumpulkan seratus domba, mereka mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan harimau, tetapi sebenarnya, apa gunanya? Long Chen mengabaikan seruan dan kecurigaan. Dengan penindasan api bumi, api binatang ini harus mendengarkannya. Dia telah mencapai tujuannya. Apa gunanya seratus domba? Dengan kekuatan spiritual Long Chen yang mengendalikan mereka, bahkan jika penggabungan tidak dapat mengalahkan nyala api Huo Wufang, perbedaannya tidak lagi begitu besar. Selama perbedaannya tidak drastis, Long Chen tidak akan merasakan tekanan apapun. Dia mulai mengolah bahan menjadi bubuk. Ah, dibandingkan dengan api bumi, ini benar-benar sampah. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Jika dia bisa menggunakan energi api bumi untuk memperbaiki tingkat bahan obat ini, itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa napas. Tapi sekarang, untuk memurnikan satu bahan menjadi bubuk dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak heran mereka memberi mereka waktu tiga hari. Jika mereka hanya memberi mereka satu hari, maka semua orang bisa langsung menyerah. Itu bahkan tidak akan cukup waktu untuk memurnikan bahan menjadi bubuk. Long Chen sebenarnya lebih baik dari yang lain. Yang lain membutuhkan setidaknya dua kali jumlah waktu per bahan. Selanjutnya, karena pil flames mereka tidak cukup kuat, lebih banyak esensi bahan obat yang hilang selama proses pemurnian. Mayoritas orang di sini tidak memiliki harapan untuk menyempurnakan pil kelas tinggi, atau bahkan pil kelas menengah. Selama mereka berhasil memadatkan pil, itu akan luar biasa. Bahkan jika itu hanya pil sampah, itu akan lebih bagus. Mereka sudah bisa mengatakan bahwa dua tempat teratas pasti akan menjadi milik Long Chen dan Huo Wufang. Adapun siapa yang akan menjadi yang pertama, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang mereka harapkan hanyalah memperbaiki pilnya. Pil memperluas laut yang melimpah terlalu sulit bagi mereka untuk disaring. Banyak dari mereka sudah merasa bahwa jiwa mereka sudah mulai mencapai batasnya. Bagi mereka, memurnikan pil ini akan mengandalkan keberuntungan. Setelah 12 jam, langit menjadi gelap. Beberapa orang sudah tidak bisa melanjutkan. Ini terlalu melelahkan pada kekuatan spiritual mereka, dan mereka harus memulihkan energi jiwa mereka. Dalam lomba ini, diperbolehkan mengonsumsi pil obat untuk menyegarkan jiwa. Satu-satunya tujuan adalah melihat potensi seseorang. Ada lebih dari 10 orang yang benar-benar pucat sekarang, dan mereka harus istirahat mengonsumsi pil nutrisi jiwa. Pada jam ke-20, sebagian besar dari mereka harus istirahat. Hanya orang-orang setingkat Fang Chang dan Cai Liehuo yang masih bertahan. Ketika matahari sekali lagi terbit dari timur, ketika jam 24 berlalu, Cai Liehuo dan Fang Chang juga tidak bisa lagi melanjutkan. Mereka harus mengistirahatkan jiwa mereka. Saat ini, satu-satunya yang masih melanjutkan adalah Long Chen, Huo Hu Fang, dan Duan Tian Xiao. Tapi Long Chen dan Huo Hu Fang jelas memiliki banyak energi untuk disisihkan, sementara Duan Tian Xiao agak pucat. Memurnikan bahan-bahan ini sangat melelahkan, baik secara spiritual maupun mental. Pada jam 36, Duan Tian Xiao tidak mau, tetapi dia terpaksa berhenti untuk istirahat. Ada pun yang lainnya, mereka sudah pulih dan terus memurnikan bahan-bahannya. Setelah memperbaiki bahan terakhir, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu melelahkan. Hal yang paling menjengkelkan baginya adalah jika dia bisa menggunakan earth flamenya, dia bisa selesai hanya dalam 2 jam. Tapi dia telah dipaksa untuk bertindak seperti pamer dengan api gabungannya yang tidak berguna. Dia gelisah dan benar-benar jengkel di dalam, tetapi untuk pamer, dia harus memiliki senyum tipis di wajahnya, bertindak sangat alami. Kadang-kadang Long Chen bertanya-tanya apakah dia seorang masokis. Pepatah lama sangat benar, jika Anda ingin pamer di depan orang lain, Anda harus bekerja keras ketika mereka tidak melihat. Long Chen menghela nafas. Kenapa mengganggu? Long Chen baru saja selesai ketika Huo Ngufang juga menyelesaikan penyempurnaannya. Dia memandang Long Chen, melihat bahwa dia telah selesai sebelum dia, dia mendengus dingin. Dia duduk dan menghonsumsi pil bergizi jiwa untuk pulih. Meskipun dia masih memiliki hampir setengah dari kekuatan spiritualnya, pemurnian sejati akan segera dimulai. Dia harus menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya, karena dia tidak bisa membiarkan kesalahan sekecil apapun. Karena langkah pemurnian awal membutuhkan begitu banyak waktu, hanya setengah dari 72 jam yang tersisa. Pada saat itu, para pesaing hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan tungku pil. Jika itu gagal, maka mereka tidak akan punya waktu untuk yang lain. Tiga set bahan hanya menawarkan mereka kesempatan untuk gagal dalam penyempurnaan awal ini. Mereka hanya memiliki satu kesempatan di tahap selanjutnya. Satu-satunya alasan mengapa Huo Wufang berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan bahan-bahan ini adalah karena dia berharap untuk mengalahkan Long Chen dalam hal kecepatan. Sayangnya, Long Chen bahkan tidak memberinya kesempatan itu. Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan mempersiapkan diri untuk peregangan terakhir. Melihat itu, Long Chen mencibir dengan jijik di dalam. Jika dia mau, dia bisa melanjutkan sampai bulan depan dengan perbaikan ini. Tingkat kelelahan ini bukanlah apa-apa bagi kekuatan spiritual Long Chen. Jika dia menyesuaikan dirinya dan memutuskan untuk menyempurnakan sambil juga fokus pada pemulihan, maka apalagi bulan depan, dia bisa melanjutkan hingga kompetisi kaisar pil berikutnya. Long Chen mengambil kursi malas, serta payung untuk menghalangi matahari. Dia berbaring, menyilangkan kaki, dan mulai berpura-pura tidur. Rahang penonton terngangah. Bukankah ini terlalu pamer? Dia tidak akan mengonsumsi obat apapun, dan tidak akan duduk bermeditasi. Sebaliknya, dia sedang tidur. Ekspresi administrator menara tenggelam. Long Chen terlalu sombong. Dia akan mengatakan sesuatu ketika leluhur menara menggelengkan kepalanya. Orang muda harus hidup. Selain itu, dia tidak melanggar aturan apapun. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. 689. Saat matahari sekali lagi terbit, Long Chen membuka matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Awalnya, dia baru saja berakting, tetapi sebagai hasilnya, dia benar-benar tertidur. Dia bahkan meneteskan air liur sedikit. Melihat leluhur menara tersenyum geli, tidak peduli seberapa tebal kulit Long Chen, dia tidak bisa menahan rasa malu. Dia buru-buru membungkuk ke arahnya untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Menyingkirkan kursi dan payung, Long Chen melihat bahwa hanya ada 18 orang yang tersisa. Banyak orang yang terhanyut saat dia tertidur. Itu karena urutan mereka mengolah bahan-bahan mereka. Mereka telah meninggalkan tiga bahan yang paling sulit untuk yang terakhir. Kebanyakan dari mereka mungkin gagal di sana. Tidak ada jalan lain. Mereka secara alami meninggalkan bahan yang paling sulit untuk yang terakhir, karena Anda akan berada lebih dalam di kondisi pemurnian mental Anda. Itu akan meningkatkan peluang untuk berhasil menyempurnakannya. Jika semua orang mulai dengan ketiga bahan tersebut, maka mungkin hanya dalam enam jam, kebanyakan dari mereka akan gagal. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa semua orang dengan sungguh-sungguh memberi makan bubuk obat mereka ke dalam tungku pil. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berhasil. Setelah menyelesaikan penyempurnaan bahan terakhir, mereka semua beristirahat untuk bagian akhir penyempurnaan. Long Chen juga melihat Huo Hu Fang sudah lama menunggunya. Sepertinya dia benar-benar ingin bersaing dengannya sampai akhir. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam. Apakah Huo Hu Fang ingin bersaing dengannya dalam hal alkimia? Sekarang Long Chen benar-benar ingin melepaskan sepatunya dan memperbaiki dengan kakinya. Tapi itu terlalu berlebihan. Itu juga merupakan penghinaan terhadap alkimia, dan leluhur menara mungkin langsung mengusirnya. Api Long Chen muncul sekali lagi. Dia mulai menghangatkan tungku. Seperti yang diharapkan, Huo Hu Fang segera mulai bekerja begitu dia melihat Long Chen mulai. Jika dia ingin bertanding, maka dia bisa bersaing jauh. Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia memfokuskan perhatiannya pada apinya. Bagaimanapun, ini bukan earthflamenya, dan dia tidak terbiasa dengannya. Dia harus berhati-hati. Jika dia gagal karena kecerobohan, maka tindakannya ini akan berakhir dengan dia bertingkah seperti orang idiot. Dia pasti tidak ingin melakukan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menyempurnakan pil mengembang laut yang melimpah. Meskipun ingatan dewa pil memang mengandung pil ini, yang terbaik adalah berhati-hati dengan penyempurnaan pertamanya. Selain itu, mendapatkan tempat pertama bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu untuk memenuhi janjinya, membayar kembali Fang Chang dan Cai Lie Huo. Mengambil tempat pertama sangatlah penting. Jika dia melakukannya, prestise keluarga Huo akan turun drastis, sementara prestise keluarga Fang dan Cai akan naik. Kemudian, yang berada dalam kesulitan adalah keluarga Huo. Meskipun Long Chen percaya diri, dia masih bijaksana. Dia terus menyempurnakan secara normal. Orang-orang tua yang hadir semuanya memiliki mata yang tajam, dengan demikian, dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan sejatinya. Eh, mengapa tindakan Huo Hu Fang tampak sudah pernah melakukannya? Akal surgawi Long Chen diam-diam menyelidiki Huo Hu Fang. Dia melihat bahwa kehalusan Huo Hu Fang tampak sangat familiar dengan prosesnya. Dia mengendalikan nyala api dengan sangat alami. Apa-apaan ini? Ini curang. Hajingan itu pasti sudah menyempurnakan pil mengembang laut yang melimpah, dan tidak hanya sekali. Long Chen mengutuk di dalam. Keluarga Huo pasti curang. Mereka pasti tahu apa ujian kali ini, dan mereka telah mengebor Huo Hu Fang di dalamnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Bukan hanya Long Chen yang melihat ini. Bahkan Fang Min Yuan dan Cai Gao Yang yang jauh menyadarinya, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Adapun Huo Chang Sheng, dia hanya menonton dengan tenang. Dia berpura-pura tidak melihat tatapan marah mereka. Duduk di platform atas, leluhur menara hanya menonton. Administrator menara diam-diam berbisik, bukankah ini tidak adil? Apakah dunia ini mengandung sesuatu yang adil? Tanya leluhur menara. Petik 2 titik 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 petik 2. Izinkan saya memberi tahu Anda jawabannya, tidak pernah ada sesuatu yang adil di dunia ini. Meminta keadilan adalah rengekan orang lemah. Di dunia yang kuat, meminta keadilan hanyalah lelucon. Tidak ada yang mendengarkan tangisan yang lemah, sedangkan yang kuat tidak pernah peduli tentang keadilan. Ikan besar memakan ikan kecil, sedangkan ikan kecil memakan udang. Siapa yang peduli dengan tangisan udang? Dunia kultivasi adalah tempat pesta yang kuat bagi yang lemah. Jika Anda hanya mangsa, jangan menangis tentang ketidakadilan. Sebaliknya, pikirkan bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri sehingga Anda dapat memangsa orang lain. Ketika yang lemah menjadi yang kuat, mereka juga memangsa orang lain, dan mereka juga akan mengabaikan teriakan orang lain untuk keadilan. Tapi di mata saya, adil dan tidak adil adalah sebuah siklus, yang bergerak dan seimbang secara konstan. Lingkaran jatuh dan naik, kembali ke awal. Jadi jangan repot-repot tentang hal-hal ini, karena ini adalah tau surgawi, kata leluhur menara. Mendengar ini, hati administrator menara bergetar. Dia buru-buru membungkuh. Terima kasih banyak atas ajaran Anda. Ajaran apa? Mari kita tonton pertandingannya dengan tenang. Saya juga ingin tahu bagaimana rencana Long San untuk bermain, kata leluhur menara sambil tertawa. Enam jam berlalu dalam sekejap mata. Seluruh kerumunan terdiam. Satu-satunya suara adalah desisan pil flames. Akhirnya, ledakan keras menarik perhatian semua orang. Astaga, Huo Hu Fang adalah orang pertama yang menyegel tungku. Penyegelan tungku merupakan bagian penting dari pemurnian. Biasanya, itu menunjukkan bahwa pemurnian telah selesai 90% dan hanya kurang pada langkah terakhir. Long San juga menyegel tungku. Tapi dia sangat kesal di dalam. Si idiot itu curang. Meskipun idiot, keluarga Huo sebenarnya cukup terampil. Koneksi mereka begitu kuat sehingga mereka diam-diam mempelajari ujian untuk putaran final. Teriakan kaget terdengar begitu Long San menyegel tungku. Keduanya memurnikan dengan kecepatan yang hampir sama. Huo Hu Fang mengedarkan api emas naga bumi miliknya dengan kekuatan penuh. Api emas menyelimuti tungku pilnya, menyebabkan ruang berputar. Itu benar-benar layak menjadi eksistensi peringkat pertama di peringkat api binatang. Langkah terakhir The Overflowing Sea Expanding Pil membutuhkan nyala api yang sangat kuat. Semakin kuat nyala api, semakin tinggi kualitas akhirnya. Bagian ini sangat penting. Long Chen juga mendorong api gabungannya ke puncaknya. Api warna-warni menari-nari di atas tungku pilnya. Pada saat yang sama, tekanan yang kuat turun. Astaga, Long San sudah gila. Dia sudah memasukkan kekuatan spiritualnya ke apinya. Memperbaiki pil mengembang laut yang meluap adalah pertempuran gesekan. Itu sangat melelahkan bagi kekuatan spiritual seseorang. Kebanyakan orang akan mempertahankan kekuatan spiritual mereka sampai akhir. Momen itu adalah yang paling membebani energi jiwa seseorang. Untuk mulai memberi kekuatan spiritual ekstra ke apinya tepat di awal, apakah dia tidak takut kehabisan energi jiwa di tengah? Bahkan jika kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu tidak mungkin mencapai level itu, bukan? Long San tidak punya pilihan lain. Nyala api gabungannya sebenarnya lebih lemah dari api emas naga bumi, dan kekuatan nyala api sangat penting untuk pil ekspansi laut yang melimpah. Jika Long San ingin mengalahkan Huo Hu Fang, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tapi tindakannya ini masih benar-benar gila, desah seorang alkemis senior yang sangat berpengalaman. Seorang kaisar pil biasa bahkan tidak akan mampu bertahan satu jam dengan kecepatan Long San menggunakan kekuatan spiritualnya. Tetapi bagian terakhir dari perbaikan ini akan membutuhkan setidaknya 12 jam. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menahan kelelahan ini selama 12 jam? Selanjutnya, pada saat-saat terakhir, suhu nyala api harus terus berubah untuk menyegel energi obat di dalam pil. Itu adalah bagian yang benar-benar melelahkan. Menurut pemahaman orang-orang tentang Long San, meskipun dia suka pamer, kekuatan sejatinya adalah sesuatu untuk dikagumi. Menurut alasannya, dia tidak akan pamer sampai menjadi idiot. Tapi tindakannya saat ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Pada saat ini, yang lain juga menyegel tungku mereka. Namun, dua dari mereka harus pergi dengan sedih. Karena kegugupan mereka, mereka gagal selama proses penyegelan tungku mereka. Waktu berlalu, bahkan penonton pun sangat tegang. Pemenang kompetisi Kaisar Pil 100 tahun akan segera diputuskan. Satu jam, dua jam, tiga jam. Seorang alkemis tiba-tiba pingsan dari panggungnya. Dia telah menghabiskan semua energi jiwanya dan jatuh pingsan. Tam, alkemis lain pingsan. Mereka semua adalah orang-orang dengan ketekunan yang kuat. Mereka telah bertahan sepanjang jalan sampai mereka benar-benar kehabisan tenaga dan pingsan. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Para alkemis ini semuanya adalah Kaisar Pil yang luar biasa. Tetapi di sini, mereka masih tersingkir meskipun dengan gigi bertahan sampai akhir. Langit sekali lagi menjadi gelap dan kemudian perlahan menjadi cerah. Masih ada dua jam sampai waktunya habis. Bang, tiba-tiba, seseorang menyelesaikan pemurniannya dan membuka tungku. Semua orang buru-buru melihat, tapi kemudian mereka tidak bisa menahan nafas. Tidak ada pil di dalam tungku. Hanya ada setumpuk ampas. Jelas, pada akhirnya, orang itu tidak memiliki cukup energi jiwa dan tidak dapat memadatkan pilnya. Bang, tungku lain dibuka. Tungku ini milik Fang Chang. Akibatnya, teriakan kaget terdengar. Di dalam tumpukan ampas pil, sebenarnya ada pil obat. Meskipun tidak ada pil halo, dan aroma obatnya sangat ringan, itu masih hampir tidak bisa dihitung sebagai pil kelas rendah. Itu sebenarnya tidak buruk. Setidaknya, dia telah memadatkan pil. Mengikuti Fang Chang, yang lainnya juga mulai membuka tungku. Akibatnya, banyak dari mereka yang hanya menghasilkan ampas pil. Tetapi beberapa berhasil. Cai Liehuo sebenarnya telah menyempurnakan pil kelas menengah. Dia sangat bersemangat. Tapi kegembiraan itu dengan cepat memudar. Tiga orang lainnya juga telah memurnikan pil kelas menengah. Mereka harus menggunakan alat khusus untuk mengukur energi obat dalam pil untuk menentukan mana yang lebih baik. Astaga, ini pil bermutu tinggi. Tungku Duan Tian Xiao menyebabkan teriakan kaget. Dia benar-benar memperbaiki pil bermutu tinggi bercincin. Ya, dia tidak bisa membantu tetapi bersorak. Tapi begitu dia melakukannya, ekspresinya langsung berubah. Dia telah melanggar aturan kompetisi. Tidak apa-apa, kompetisi telah mencapai akhirnya. Kamu bisa berbicara, selama kamu tidak sengaja mencoba mempengaruhi pemurnian orang lain, kata leluhur menara dengan senyum ramah. Duan Tian Xiao sangat bersyukur karena dia tidak menghukumnya. Hahaha, kita bisa bicara. Kalau begitu bagus, Long San, aku sudah mengatakan bahwa tempat pertama adalah milikku. Huo Wufang tertawa. 690. Apakah Anda tidak meminum obat Anda, atau Anda meminumnya terlalu banyak? Atau apakah Anda hanya suka mengatakan hal yang tidak masuk akal? Saya benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, kata Long Chen acuh tak acuh. Akal ketuhanannya terus-menerus memperhatikan Huo Wufang. Meskipun pil flamenya memblokir perasaan divine Long Chen sehingga dia tidak bisa melihat situasi di dalam tungku, Long Chen bisa tahu dari fluktuasi bahwa yang terbaik, pil terakhir hanya akan memiliki tiga cincin. Itu akan menjadi batas mutlah. Long Chen mengangkat hidungnya dengan jijik ke arah pil tiga cincin. Meskipun dia belum mencapai langkah terakhir, dia yakin pilnya akan memiliki setidaknya lima cincin, dan mungkin bahkan enam cincin. Jadi tawa gila Huo Wufang membuatnya sangat penasaran. Long Chen, saya akui bahwa kekuatan spiritual saya lebih lemah dari Anda. Dalam hal keterampilan alkimia, Anda juga mungkin memiliki level yang lebih tinggi dari saya. Bahkan dalam hal pil flamen, Anda dapat mengandalkan kekuatan spiritual Anda untuk hampir tidak berdiri di level yang sama dengan saya. Dalam situasi seperti itu, mungkin sulit bagi kami untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tapi, kamu terlalu meremehkanku. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua seni alkimia surgawi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Seni peningkatan jiwa sembilan revolusi darah. Setelah teriakan Huo Wufang, orang-orang terkejut melihat matanya berubah menjadi merah. Dahinya terbelah, dan darah perlahan mengalir keluar. Garis darah itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu merangkak ke bawah sesuai dengan pola yang ditetapkan, menciptakan tanda aneh. Apa? Dia benar-benar bersedia melakukan ini. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka Huo Wufang menggunakan langkah ini. Seni peningkatan jiwa darah sembilan revolusi ini adalah sesuatu yang harganya mahal. Itu adalah sesuatu yang menghabiskan umur dan esensi darah seseorang untuk secara paksa meningkatkan kualitas pil. Ini adalah sesuatu yang tidak ditularkan di dunia luar. Alasan utamanya adalah bahwa teknik ini tidak dianjurkan oleh para alkemis. Menggunakan teknik ini menimbulkan banyak kerugian bagi jiwa seseorang, dan kerusakan itu permanen. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Betapa kejamnya. Hati Fang Mingyuan dan Cai Gao yang berdebar-debar. Melihat Huo Changsheng, mereka menghela nafas secara emosional. Seni rahasia semacam ini adalah sesuatu yang mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, tetapi itu adalah sesuatu yang pernah mereka dengar. Mereka tidak menyangka keluarga Huo begitu kejam. Ini pada dasarnya mengorbankan nyawa Huo Wufang. Huo Wufang, setelah kamu menggunakan seni peningkatan jiwa darah sembilan revolusi, kamu juga akan lumpuh. Kekuatan spiritual Anda tidak akan pernah maju lagi, dan Anda tidak akan pernah bisa mencapai ranah ekspansi laut, kata Long Chen. Hahaha, Long San, kamu hanya anak gunung. Aku tidak hanya mengambil tempat pertama, tapi aku juga tidak akan menerima kerusakan apapun, ejek Huo Wufang. Saat tanda darah di dahinya menjadi cerah, orang-orang bisa merasakan energi aneh melonjak di dalam tungku. Tungku pilnya gemetar tanpa henti. Ekspresi Long Chen akhirnya berubah karena dia merasakan pil di tungku Huo Wufang dengan cepat menyerap energi. Dia benar-benar meremehkan Huo Wufang. Dia tidak pernah berharap dia memiliki gerakan ini, dan dia juga merasakan bahwa ketika dia menggunakan seni peningkatan jiwa darah, kekuatan spiritual yang dia gunakan bukanlah miliknya sendiri. Perasaan yang sangat aneh. Mungkinkah? Boom! Api emas berhamburan, menampakkan senyuman angkuh Huo Wufang. Dia membuka tungku, menampilkan pil obat yang bersinar dengan cahaya. Bahkan di siang hari, itu masih sangat mempesona. Astaga, pil sembilan cincin. Teriakan kaget terdengar. Itu sebenarnya adalah puncak dari pil bermutu tinggi. Tapi Long Chen tidak melihat pil itu. Sebagai gantinya, dia melihat Huo Wufang. Dia tiba-tiba berkata, tidak heran kamu berani menggunakan gerakan ini. Darah itu milikmu, tetapi energi jiwa adalah milik orang lain. Betapa kejamnya. Kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang. Jika kata-katanya benar, bukankah itu berarti tubuh Huo Wufang berisi dua jiwa, dan salah satunya adalah pengorbanan. Long San, tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya tidak melanggar aturan apapun. Sekarang Anda harus percaya bahwa tempat pertama adalah milik saya, bukan? Hahaha. Huo Wufang tertawa. Cai Lieh Huo dan Fang Chang tidak bisa menahan nafas. Mereka sudah tidak berharap Long Chen menang. Awalnya, sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang akan menang. Tapi sekarang, akhirnya sudah pasti. Leluhur menarah, apa sebenarnya yang kita gunakan untuk menentukan peringkat? Tanya Long Chen. Efek pil obat, jawab leluhur menarah. Long Chen tiba-tiba tersenyum. Hei, terima kasih banyak, leluhur menarah. Kalau begitu saya masih punya kesempatan. Sebuah kesempatan. Teruslah bermimpi. Anda sudah mulai memadatkan pil, dan efeknya sudah jelas. Apa yang bisa kamu keluarkan untuk mengalahkanku? Ejek Huo Wufang. Dia tidak percaya Long Chen akan menggunakan gerakan yang sama dengannya. Bahkan jika dia tahu bagaimana menggunakannya, dia tidak akan berani memutilasi dirinya sendiri seperti itu. Jika dia melakukannya, maka bahkan jika dia mengambil tempat pertama, pil vali tidak akan menerima seseorang yang tidak akan pernah maju lagi. Tiba-tiba, suara retakan datang dari tungku Long Chen. Suara itu sangat ringan, tetapi di arena sunyi, semua orang mendengarnya dengan jelas. Apa? Dia menghancurkan pil yang baru saja terbentuk. Semua orang kaget, apa yang Long Chen lakukan? Apakah dia benar-benar menyerah dan bahkan tidak lagi menginginkan tempat kedua? Mata administrator menara menyusut, apakah dia sebenarnya? Leluhur menara menganggup memuji. Sangat menyenangkan menjadi mudah. Anda berani melakukan apapun yang Anda inginkan, tanpa terlalu berhati-hati dengan konsekuensinya. Boom! Ruang angkasa bergetar hebat dan tanah juga bergetar. Pusaran air besar selebar puluhan mil terbentuk di langit, menutupi seluruh arena. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Melihat pusaran air besar itu, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki energi jiwa yang menakutkan di sini? Bahkan leluhur menara yang selalu tenang akhirnya tergerak. Pusaran air besar itu adalah sesuatu yang terkondensasi dari energi jiwa Long Chen. Cakupannya benar-benar terlalu mengejutkan. Seorang kaisar pil biasa paling banyak bisa memadatkan beberapa fluktuasi yang membentang beberapa meter. Bahkan Huo Wufang, setelah dia menggunakan seni peningkatan jiwa darah 9 revolusi, hanya memiliki fluktuasi yang telah menyebar 300 meter. Tapi kekuatan spiritual Long Chen mencakup jarak puluhan mil. Boom! Tiba-tiba, pilar api besar melonjak keluar dari Long Chen. Pilar api setebal 30 meter dan melonjak langsung ke awan. Tekanan yang menakutkan menyebar. Para pesaing di sekitarnya tidak tahan panas dan harus mundur. Beruntung mereka telah mengirimkan pil lengkap mereka kepada para juri. Ini untuk mencegah kecurangan. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk menipu dalam adegan kacau ini. Astaga, apakah dia benar-benar manusia? Rahang orang tidak bisa jatuh lebih rendah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Hanya leluhur menara yang tidak mengungkapkan ekspresi apapun di pilar api yang sangat besar. Sebaliknya, matanya yang awalnya keruh mulai bersinar, tampak seolah-olah bisa melihat ke luar angkasa. Seperti yang diharapkan, dia tersenyum, lalu matanya kembali ke keadaan normal. Long Chen telah memanggil pilar api ini hanya untuk menutupi tindakannya yang sebenarnya. Karena Huo Wufang telah mengorbankan jiwa untuk menggunakan seni peningkatan jiwa darah 9 revolusi, perhitungannya salah. Sekarang, jika dia ingin mengalahkan Huo Wufang, dia harus mengandalkan api bumi. Tapi dia tidak bisa mengekspos api bumi, jadi dia harus menyembunyikannya di dalam pilar api ini. Long Chen telah menghancurkan pil yang baru saja akan terbentuk, mengubahnya menjadi bubuk. Kemudian dia memulai perbaikan gila-gilaan dengan api bumi. Waktu hampir habis, boom, langit dan bumi bergetar. Pilar api tersebar, mengungkapkan Long Chen. Pada saat ini, dia jelas sedikit kelelahan. Satu tangan ditekan dengan kuat ketungku pilnya. Apakah itu gagal? Semua orang melihat bahwa tungku Long Chen tertutup retakan jaring laba-laba. Jelas bahwa tungku itu hanya sedikit dari ledakan. Selama saat-saat terakhir penyempurnaan, tungku harus ditutup rapat. Jika tidak, jika energi di dalam bocor, pil di dalamnya pada dasarnya akan menjadi sampah. Waktu sudah berakhir, ketika butiran pasir terakhir jatuh, orang yang bertanggung jawab atas waktu itu berteriak. Hahaha, Long San, kamu membuat keributan, tapi pada akhirnya, bukankah itu hanya pertunjukan monyet? Huo Wu Fang tertawa. Retak, tungku Long Chen tiba-tiba mulai hancur. Sepotong demi sepotong, ia jatuh ke tanah. Hahaha, Long San, tempat pertama adalah, apa? Senyum Huo Wu Fang tiba-tiba berhenti seolah tenggorokannya dicengkeram. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Tungku pil Long Chen yang hancur mengungkapkan hal tertentu. Itu adalah pil tanpa cincin, hanya lingkaran cahaya samar. Menurut nilai pil, itu hanya bisa dihitung sebagai pil bermutu tinggi biasa. Namun, pil ini menyebabkan semua orang kecuali leluhur menara terkejut. Fang Chang dan Cai Liehuo dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Pil raksasa, raksasa, halo pil itu sangat sederhana, tetapi pil itu sendiri seukuran kepalan tangan bayi. Ini adalah pil raksasa yang sangat langka. Pil raksasa adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah disempurnakan oleh para alkemis bahkan sepanjang hidup mereka. Memurnikan pil raksasa puluhan kali lebih melelahkan bagi jiwa daripada pil biasa, dan kemungkinan gagal lebih dari seratus kali lebih besar. Itulah mengapa pil raksasa adalah hal yang banyak orang dengar, tetapi kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Pil raksasa telah memadatkan semua esensi dari sembilan pil menjadi satu. Tapi energi pil raksasa akan sepuluh kali lebih besar dari gabungan sembilan pil asli. Adapun pil raksasa di tangan Long Chen, bahkan telah mencapai tingkat tinggi. Efek pengobatannya akan setara dengan setidaknya dua pil sembilan cincin. Brengsek, ini tidak mungkin. Long San, kamu pasti curang, raung huo wufang. Ekspresinya dipelintir dengan amarah saat dia menyerang langsung ke Long Chen.